Takutlah kepada Allah ketika sendiri Untuk mengukur sejauh mana rasa takut kita kepada Tuhan kita Janganlah kita mengukurnya ketika kita berada di tengah-tengah manusia Melainkan ukurlah tatkala kita sedang seorang diri Dimana tidak ada manusia selain kita dan Tuhan kita Mungkin saja tatkala kita sedang bersama seseorang atau sekelompok orang Lalu muncul sesuatu yang menguji ketakwaan kita kepada Allah SWT Maka rasa malu kita kepada orang lain atau mungkin juga sifat ria kita Semoga Allah mendungi kita dari sifat yang demikian Mendolong kita untuk bersifat takwa atau berpura-pura takwa Akan tetapi ketika kita sedang mengerjakan sholat sendirian Lakukan pekerjaan tanpa orang lain Menyusuri suatu lorong seorang diri Atau melakukan perjalanan di suatu tempat Yang jauh dari penglihatan seorang saudara kita yang mu'min Kemudian muncul di hadapan kita godaan Atau mungkin kita berada dalam rumah kita Sementara dalam rumah kita tidak ada orang yang kita takuti Sementara di dalam rumah kita tidak ada orang yang kita takuti Akan mencelak dan mengawasi perbuatan kita Maka ketika itulah akan tampak jelas sejauh mana Sesungguhnya kebenaran dan keteguhan rasa takut dan takwa kita Kepada Allah SWT Oleh karena itu Supaya kita menjadi orang yang bijak dan punya perangai yang baik Maka setakut kita kepada Allah SWT harus sama Baik ketika kita sendiri Maupun ketika kita berada di tengah-tengah orang lain Suruh bawa bersabda Takutlah kamu untuk bermaksiat kepada Allah di dalam kesendirian Karena yang menyaksikan itu adalah yang menjatuhkan hukuman Terima kasih telah menonton!